Matan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump melontarkan komentar pedasnya pada Amerika Serikat yang kini dipimpin oleh Joe Biden terkait Rusia. Trump menilai bahwa saat ini Amerika Serikat kehilangan wibawanya karena Presiden Rusia Vladimir Putin yang kini dinilai tak lagi menaruh hormat pada pemerintahan Joe Biden. Dilansir oleh Russian Today Senin 2 Mei, Trump mengeluhkan bahwa Putin menunjukkan rasa kurang hormatnya dengan terus membicarakan senjata nuklir. Trump lantas membandingkan Amerika Serikat pada era kepemimpinannya dengan saat ini. Ia menilai bahwa saat dirinya menjadi Presiden, Amerika Serikat kuat dan dihormati. Lebih lanjut, Trump mengatakan kurang nyawi bahwa Amerika Serikat membuat beberapa pemimpin negara tak menjawab telpon Biden. Hal ini merujuk pada para pemimpin Arab Saudi dan Uni Emirat Arab yang menolak mengatur panggilan Biden untuk membahas melonjaknya harga minyak. Trump juga menilai bahwa Biden tak tahu apa yang terjadi. Menurut Trump, saat ini Putin lebih sering membicarakan soal senjata nuklir. Padahal menurutnya hal itu tak pernah terjadi semasa kepemimpinannya sebagai Presiden Amerika Serikat. Menurutnya serangan Rusia ke Ukraina terjadi karena kelemahan dan ketidakmampuan Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Biden. Sementara itu dalam wawancara baru-baru ini, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengungkapkan, semasa Trump menjabat sebagai Presiden, Moskow mencoba membujuknya untuk berkomitmen kembali pada pernyataan 1987. Dalam pernyataan tersebut berisi kesepakatan bahwa tak ada pemenang dalam perang nuklir dan perang seharusnya tak pernah terjadi. Pemerintah Trump disebut menolak untuk melakukannya, sedangkan Joe Biden dengan cepat setuju dengan Moskow. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!